Para leluhur Nusantara menyertai Sang Ratu Adil di dalam kepemimpinannya. Leluhur Sang Nusantara ini juga menyertai Sang Ratu Adil di dalam tiap-tiap langkah Sang Ratu Adil. Karena leluhur Nusantara tahu bahwasannya Sang Ratu Adil inilah sosok yang terpilih oleh Sang Maha Kuasa. Dan dari Sang Ratu Adil inilah, Nusantara akan berjaya kembali dan Nusantara akan damai kembali. Karena sosok Sang Ratu Adil inilah sosok yang dipakai oleh Tuhan supaya bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Supaya menjadi berkat buat negara, supaya menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Jangan di-skip ya, tonton video ini sampai habis supaya kalian tidak gagal paham. Ternyata, para leluhur-leluhur Nusantara entah Jawa, Kalimantan, Papua, Bali, Lombok atau yang lainnya pun. Ternyata, para leluhur Nusantara itu juga menyertai Sang Ratu Adil. Karena apa? Karena Sang Ratu Adil bisa menjadi alat bagi para leluhur supaya bisa menyatukan kembali Nusantara. Supaya bisa mendamaikan kembali Nusantara. Supaya bisa menjayakan kembali Nusantara. Supaya Nusantara bisa berjaya kembali. Seperti dahulu kalian. Dimana Sang Ratu Adil ini menjadi sosok yang istimewa dihadapan para leluhur Nusantara. Dimana para leluhur-leluhur Nusantara ini sangat menyukai sosok seperti Ratu Adil ini. Entah di dalam karakteristik Sang Ratu Adil atau pembawaan dari Sang Ratu Adil ini sendiri. Dan para leluhur-leluhur Nusantara ini selalu membantu Sang Ratu Adil di dalam langkah-langkahnya. Sehingga para leluhur Nusantara tergerak hatinya untuk membantu perjuangan Sang Ratu Adil. Apalagi di zaman sekarang ini Sang Ratu Adil masih berada di zaman kegelapan Nusantara. Dimana zaman kegelapan Nusantara ini hanya akan menjadi batu loncatan. Hanya menjadi sandungan. Hanya menjadi tempat penguji cobaan Sang Ratu Adil. Dimana seharinya Sang Ratu Adil tidak diuji coba. Dan seharinya Sang Ratu Adil harusnya dipermuliakan. Tapi memang itu akan nanti bahasanya nanti semuanya akan terjadi. Dan saat ini kita akan membahas leluhur Nusantara yang menyertai Sang Ratu Adil. Ternyata Sabdo Palonoyo Genggong itu juga merupakan leluhur-leluhur Nusantara. Dimana sosok Sabdo Palonoyo Genggong ini sangat penting bagi kejayaan Nusantara. Sangat penting bagi kemajuan Nusantara. Karena tanpa kehadiran sosok ini ada sesuatu yang kurang di dalam Nusantara. Karena apa sosok inilah yang menjadikan Nusantara lebih maju. Yang menjadikan Nusantara lebih berjaya. Dan sosok seperti inilah yang akan menjadi contoh bagi abdi-abdi yang lainnya supaya memiliki kesetiaan yang tinggi. Dan Sang Ratu Adil ini dia mengikuti panggilan leluhur. Dia mengikuti panggilan para leluhur. Dan dia juga bisa menjadi perantara bagi leluhur untuk menyampaikan kepada orang lain. Dan Sang Ratu Adil ini dia juga sangat suka tirakan atau suka bermeditasi atau suka lelaku. Atau kalau ulang Jawa bilang suka ngelakoni. Jadi sosok Seng Ratu Adil ini benar-benar mendapatkan acungan jempol dua. Dua acungan jempol karena keluar biasaan dia. Dan sosok Seng Ratu Adil ini menjadi sorotan para leluhur Nusantara. Entah leluhur di tanah Jawa, tanah Kalimantan, tanah Papua, tanah Bali, tanah Lombok, dan lainnya. Para leluhur-leluhur Nusantara itu menyorot Sang Ratu Adil. Dimana Sang Ratu Adil akan membawa Nusantara lebih maju lagi. Akan membawa Nusantara kepada zaman keemasannya. Sekian jangan lupa untuk selalu subscribe dan like video ini. Dan jangan lupa tekan notifikasi loncengnya ke semua. Supaya kalian mendapatkan video-video terbaru dari channel ini.